Halo guys, saya akan merekomendasikan jika kalian membutuhkan kaos distro dengan motif bebas seperti model anime, kaos toko, kaos kata-kata, dan custom model sendiri jika kalian berminat, cek langsung IG-nya ya guys di atwarungstyle link ada di deskripsi Turnamen Akbar Euro 2020 akhirnya mencapai puncaknya Wembley Stadium di London, Inggris akan menjadi panggung perangkatan babak final pada Senin 12 Juli 2021 dan rencananya, pertanyaan bakal disiarkan secara live oleh FCTI dan live streaming Mola TV Timas Italia dan Timas Inggris akan berduel dalam laga perumputan gelar juara Italia sudah sekali menjuari Niro, yaitu edisi tahun 1998 serta dua kali menjadi runner-up pada edisi 2000 dan 2012 Sementara itu, ini adalah final pertama Inggris sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Eropa Italia mendidik gelar kedua, sedangkan Inggris bakal berharap Tua Wembley bisa mengantarkan mereka meraih gelar perdana Pertemuan terakhir, Italia dan Inggris di mayor turnamen tersaji di fase grup Piala Dunia 2014 lalu Italia menang 2-1 Italia unggul lewat gol Claudio Marsisio di menit ke-35 Kemudian Inggris membalas melalui gol Daniel Sturridge di menit ke-37 Dan Italia akhirnya menang berkat gol Mario Balotelli di menit ke-50 Italia dan Inggris belum ini baru pernah dua kali bertemu di putaran final Euro Di Azuri memenangkan keduanya Di fase grup Euro 1980, Italia mengalahkan Inggris 1-0 lewat gol tunggal Marco Stardelli Di perempat final, Euro 2012 diwarnai penampilan Masterclass dan pangen ke Andrian Pirlo Italia menakukan relance lewat babak adu penalti Inggris mencuri grup D kemudian mengikirkan Jerman dan Ukraina Tim pasukan Gresaltec itu baru kebumpulan satu gol di turnamen Euro 2020 Yang ini ketika menang 2-1 atas Denmark di semi-final Dalam laga kontra Denmark itu mereka membutuhkan satu gol bunuh diri Kemain lawan Terlanggaran terhadap lahir Sterling di kotak penalti Dan Harry Kane menyusul gol penaltinya di extra time untuk memastikan partai final Italia belum terkalahkan di Euro 2020 sejak babak kualifikasi Pasukan Roberto Mancini juga tak terkalahkan dalam 33 laga terakhir Sementara itu, Inggris begitu optimis bahwa Cerkon Football Coming Home benar-benar bakal bisa diwujudkan tahun ini Siapakah yang mengalahkan Italia? Inggris ataukah Italia yang akan menjuari Euro 2020 tahun ini? Terima kasih telah menonton!